Pemirsa pekerja transportasi yakni supir dan kernet bus antar kota antar provinsi di terminal poris pelawat kota Tangerang, Banten menolak divaksinasi COVID-19 yang dikelar Dinas Kesehatan setempat. Kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan kerap berolahraga menjadi alasan mereka tidak mau menerima vaksin. Penolakan vaksinasi COVID-19 dilakukan pekerja transportasi yakni supir dan kernet bus agap yang biasa beroperasi dari terminal poris pelawat kota Tangerang, Banten dan melayani sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka beralasan memiliki kondisi tubuh sehat atau terlindungi dari paparan COVID-19 sehingga enggan mengikuti vaksinasi masal pemerintah. Mereka berdalih, aktivitas olahraga yang kerap mereka lakukan setiap hari dinilai mampu menangkal virus. Di terminal poris pelawat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang tengah melaksanakan vaksinasi masal COVID-19 dengan sasaran seribu pekerja transportasi yang meliputi sopir angkot, sopir bus AKDP maupun AKAP, ojek pangkalan maupun daring, serta taksi konvensional maupun daring. Salah seorang sopir angkot penerima vaksin merasa yakin vaksinasi mampu melindungi mereka dari paparan COVID-19, apalagi rutinitas setiap hari mengharuskannya berinteraksi dengan banyak orang. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang fokus pada proses vaksinasi, di mana pihaknya akan melakukan pendekatan jika ada penolakan, serta pemberitahuan tentang manfaat vaksinasi bagi mereka. Melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang, melaksanakan vaksinasi untuk pekerja transportasi yang sasarannya kami dapatkan dari Dinas Perhubungan setelah kurang lebih seribu orang. Pekerja transportasi itu macam-macam, mulai dari driver, ojek, baik ojek tradisional maupun ojek online, taksi online, kemudian supir bus, supir angkot, supir daisi benteng, supir tayo, ya itu. Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi masal COVID-19 dengan sasaran pekerja transportasi di Terminal Polis Pelawat Kota Tangerang, Banten terlihat sepi, di mana hingga jelang penutupan baru sekitar 500 pekerja transportasi yang telah mengikuti vaksinasi. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan kepada pekerja transportasi diduga menjadi penyebab sepinya peserta. Dari Tangerang, Banten, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.